Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Gaming Channel in the house, yo! Jadi di video kali ini agak sedikit berbeda dari biasanya ya guys ya Kalian bisa lihat sendiri Dan Bang EJ pengen nanya sesuatu nih kalian semua nih Siapa yang demen masak nih? Mungkin ada yang demen masak dan bahkan mungkin ada yang cuman demen makan doang Gak apa-apa teman-teman ya Dan Bang EJ ada kabar gembira nih buat kalian semua yang demen masak Nah Netmarble ngajakin kalian Safe di seluruh dunia Untuk ikutin Cooking Competition di Ni No Kuni guys Ya pasti kalian udah pernah denger atau mungkin familiar ya Dengan Ni No Kuni ini adalah game MMORPG yang baru rilis beberapa saat lalu Nah game yang satu ini grafisnya luar biasa kece badai Kayak dipilm-pilm gitu kan Dan juga ceritanya yang luar biasa teman-teman ya Nah di Ni No Kuni bakal ada Cooking Competition dari tanggal 24 Agustus tahun 2022 Tahun ini ya Kalian bisa menunjukkan kealian masak kalian kepada teman-teman seperjuangan kalian Dan juga kalian bisa masak makanan lezat ya Dan juga mendapatkan hadiah eksklusif buat memperkuat karakter kalian teman-teman ya Nah selain itu juga ada update yang besar juga nih teman-teman ya Yang bisa kalian manfaatkan untuk memperkuat karakter kalian guys Yang pertama ada 100 Days Event Nah jadi kalian selama 28 hari bisa dapetin hadiah harian Dan hadiah eksklusif mingguan Udah jelas bikin kalian menjadi lebih kuat Dan ceritanya pasti makin seru juga Kalian juga bisa dapetin familiar bintang 4 seleksiin capsule ya Nanti Bang Aji bakal nunjukin Jadi kalian bisa dapetin Seekor binatang yang bisa membantu kalian untuk nge-quest dan nge-hunting gitu ya Selain itu juga kalian bisa dapetin weapon selection bintang 4 juga teman-teman Chessnya ya Yang bakal memberikan kalian senjata yang bisa kalian awaken Ataupun senjata baru teman-teman Dan selain itu yang satu lagi yang paling keren adalah Peti pemilihan aksesoris bintang 6 teman-teman ya Yang bisa membuat karakter kalian semakin kuat Nah tapi gimana Bang caranya ngikutin event yang satu ini Gampang teman-teman ya Kalian tinggal ikutin aja episode guide-nya Jadi itu bakal ngebantu banget kalian yang bingung ya Jadi kalian tinggal pencet doang Kalian tinggal ngelakuin quest-nya Kalian bisa dapetin semua hadiahnya Nah kalian harus banget nelesain quest-nya satu ini Karena bakal dapet kostum eksklusif Kalau kalian gak selesain sayang banget Kalian gak bakal dapetin kostum eksklusifnya teman-teman ya Dan Bang Aji bakal nunjukin sesuatu Kita bakal masuk ke dalam gamenya nih ya Nah teman-teman di update-an terbaru ini Nino Kuni juga ngeluarin kostum terbaru Yaitu Chef Kalian bisa lihat ya Keren banget ya Karakter Bang Aji kayak Chef di film-film ya Di acara-acara TV gitu kan Siapa tau masuk pasar safe kita gitu kan Dan juga ada mount baru yang muncul teman-teman ya Kalian bisa kebagian karakter Kebagian mount Di game ini ada mount guys Ini dia Ada Sweet card teman-teman Ya bentuknya seperti warung Yang keren banget Bisa dipakai untuk bergerak kemana-mana Jadi ini Sangat eksklusif teman-teman ya Mumpung lagi event Kalian bisa dapetin skin yang satu ini Dan buat kalian yang bingung Dengan apa yang Bang Aji jelasin Tentang seratus hari tadi Kalian bisa ke tab event Di ujung Kemudian kalian lihat ada 100 day launch Nah ini ada beberapa hadiah yang eksklusif Yang paling kanan teman-teman ya Di hari ketujuh Kalian bisa dapetin Dimensional deer amber Ini adalah mount yang Eksklusif teman-teman ya Kemudian kalian bisa dapetin Bintang 6 Dekorasi yang seleksi Chess ya Kalian bisa dapetin Dekorasi yang Bintang 6 Kemudian ini dia Rare 4 Familiar Seleksi yang kapsul ya Bintang 4 ya Jadi ini adalah familiar Yang sangat eksklusif Ya Sulit didapatkan Jadi familiar itu Disini ada pet Dan ada familiar guys ya Familiar itu bisa nemenin kalian Buat berperang gitu ya Yang terakhir adalah Yang equipment teman-teman Kalian bisa dapetin Senjata sesuai dengan Kelas kalian Dan Kalian bisa milih sendiri gitu ya Ini bakal keren banget sih ya Dan setelah itu juga Bang Aji bakal nunjukin Ada familiar baru Yang baru rilis teman-teman Nah familiar yang baru ini Keren banget guys Dan Kalian bisa lihat sendiri lah ya Cuplikanya ya Di game ini banyak banget familiar Dan tiap familiar Itu punya Elemen masing-masing Yang bisa disesuaikan Dengan Lawan yang kalian hadapin Karena Kalau kalian menggunakan Elemen yang tepat Kalian bisa ngalahin musuhnya Dengan jauh lebih mudah Nyelesaian quest lebih mudah Kemudian nanti juga bakal ada Familiar arena Yang bisa kalian adu Dengan familiar dari Lawan kalian gitu ya Dari player lain Jadi kalian bisa ngembangin familiar juga Gak cuman Karakter kalian teman-teman Jadi game ini bener-bener Kompleks banget ya Dan keren banget Jadi buat kalian semua yang demen Main game MMORPG Bang Aji rekomen banget Game yang satu ini Nah selain itu juga teman-teman Game yang satu ini Bisa play to earn Jadi kalau kalian selama ini Main game MMORPG Itu kan mungkin Ngabisin duit guys ya Keluarin duit Di game ini Kalian bisa dapetin duit teman-teman Bang Aji bakal taruh Di deskripsi Gimana caranya Kalian bisa main di PC Ini No Kuni Dan kalian bisa ngumpulin Mata uangnya Teride Ataupun Satu lagi apa namanya Asteride teman-teman ya Asteride ini Dan token Teride ini Bisa ditukarkan Dengan MBX teman-teman Atau Cryptocurrency dari Marblex Yang kalian bisa dapetkan Bukan dapetkan ya Kalian bisa tukarkan Di aplikasi Marblex Kalian bisa download Kemudian kalian link Karakter in-game kalian Dengan akun Marblex kalian Nah Bang Aji bakal taruh Di deskripsi Gimana cara detailnya Dan kalian yang bingung Dan mungkin pengen tau Gimana cara dapetin duit Dari game yang satu ini Kalian bisa search Di Youtube Ataupun Google Teman-teman Banyak yang udah bikin Guide-nya Nantinya kalian bisa Bakal tukarkan Marblex Tokennya Itu adalah Cryptocurrency ya Dengan Mata uang Atau cryptocurrency Yang bisa Diteransaksikan Di Indonesia Di Indodex Misalnya seperti Ethereum Ataupun Bitcoin Teman-teman ya Tapi Bang Aji gak menyarankan Kalian untuk trading ya Lebih ke Ya ngumpulin Teret dan Estetetnya Kalian dapetin ya Kalian cairkan uangnya Bisa kalian pakai Buat jajan Mungkin kalian bisa Buat top up hal lain Ataupun Untuk makan sehari-hari Guys ya Nah setelah itu Bang Aji bakal Nunjukin gameplay Di game yang satu ini Teman-teman ya Jadi di game ini Teman-teman Ada kompetisi masak Yang Bang Aji jelasin tadi Kalian harus level 3 dulu 3-2 dulu guys ya Jadi Bang Aji bakal Nunjukin Ini bakal ada Side quest Side quest Nah seperti ini ya Nah game-nya ini Banyak ceritanya Teman-teman ya Mereka bakal Banyak ngobrol disini Wow itu kamu lagi Ya Aku melihat familiar disini Eh muka yang familiar Maksudnya bukan familiar itu ya Muka yang sangat Sering saya lihat disini ya Uh tenang Tenang Oh sangat legakan ya Aku agak nervous nih Pertama kali aku Ke lokasi Kota seperti ini Gitu ya kan Jadi kamu Pertama kali Ke kota ini Selamat datang Gitu kan Nah kita dikasih quest Teman-teman ya Quest ini untuk mendapatkan Apa namanya Reputasi guys ya Kamu kesini untuk Menjadi juri Kompetisi masa kan Nah ini Gue lagi quest Kompetisi masa guys ya Ya bener ya Kok tau Ya Jadi gue selalu diundang ya Kakak saya selalu diundang Sekarang giliran saya Gitu katanya ya Oh bagus lah Apa makanan favoritmu Karena kita mau ikut Acara ini teman-teman Kita tanya dulu ke dia ya Makanan kesukaan dia apa Kita curang nih teman-teman ya Hahaha Oke Jadi dia suka segalanya Dia bilang ya Oh tunggu Hmm Jadi dia bilang Ada trendy desert di Evermore The Cornberry Cravel Nah dia pengen nyobain Makanan ini guys ya Oke Populer banget Katanya Oh dia pengen mencoba Kayaknya kita bakal Beli ini ya Nah kalian bisa lihat teman-teman Kita bisa naik Mount seperti ini Nah setiap mount itu beda-beda Efeknya Dan tampilannya beda-beda pastinya Ini imut banget teman-teman Kalian bisa lihat Ini bakal mempercepat kita Proses ke lokasi Quest kita Jadi buat kalian semua yang Gak demen mencet-mencet Kalian bisa pakai otomatis Nah dia bilang ya Si Redman mau cobain makanan tadi ya Cornberry Cravel Ya segala macam Aku gak pernah coba juga Aku terlalu sibuk Dengan restoran Ayah saya Aku biasanya Aku biasanya Menggunakan Cornmeal Terima kasih kerana Oke Dia bakal Oke jadi kita selama ini Mencari contekan Untuk Sophie teman-teman ya Jadi kita bakal ikut kompetisi Kalian bisa lihat ya Kita bakal bantuin si Sophie ini ya Untuk ikut kompetisi masak teman-teman Dengan cara kita bakal Ke lokasi-lokasi Dimana Karakter-karakter yang lain Yang menjadi juri Dia mau apa gitu ya Kita kasih contekan Jadi ini game ceritanya bagus teman-teman Nah aren nih ya Hmm udah lama nih Evermore udah gak sepanas Wah Evermore is not Oke Evermore panas banget Dibandingkan Winter Water Wonderland Aku gak bisa Berhenti berkeringat gitu ya Panas banget ya Panas banget bro Oke I'm not playing on this Blah-blah Oke jadi intinya Dia bakal jadi judge ya Jadi kita ngumpul dan ketemu Dengan para judge teman-teman ya Kita bakal terima ya teman-teman ya Questnya Nah kamu bisa kasih tau gak Makanan favoritmu apa Nah jadi disini Kita mencoba mencari tau Apa makanan favorit Dari para juri Yang bakal Menjadi juri kompetisi Makan ya Bukan masak Masak ya teman-teman ya Kamu bisa makan dong Enak ya Kalau bisa makan ya Nah dia sukanya Fried apple ice cream Dia suka ice cream yang dimasak ya Luar biasa ya teman-teman ya Tiap orang beda-beda ya Oke Jadi kita udah dapet bocoran lagi Kita kembali lagi Ke perempuan tadi teman-teman Jadi ini adalah quest yang Baru rilis Dan Minimal level 32 Baru bisa dilakuin teman-teman ya Jadi Bang Eji saranin Kalian bakal cobain Quest yang satu ini Karena bakal ngasih kalian Barang-barang keren teman-teman ya Oke Jadi Bang Eji bakal nunjukin disini Nah dia bisa Dia ngasih tau ya Gue bakal menggunakan ice cream Blah-blah-blah Kita udah berhasil Quest komplit Kemudian kita bisa Melakukan quest yang lain teman-teman Jadi disini ada main quest Dan ada side quest Jadi kalau kalian mau melakukan main quest Kalian harus mencapai Grade tertentu Disini ada reputasi teman-teman ya Reputasi grade 1, 2, 3 Sekarang kita udah grade 1 Bang Eji bakal pergi kesini ya Sophie Team Strategi Nah Apakah kamu sudah mendapatkan resepnya gitu kan Aku sudah punya essential ingredient Tapi aku masih butuh waktu untuk berpikir Untuk membuat makanan yang perfect Ya Apakah Charlotte Mengabsorb knowledge from kitchen researchers Oke Jadi intinya dia pengen cari tahu Sesuatu teman-teman ya Sophie Apakah aku bisa membantumu Apa namanya Auntie apa bisa disini ya Tante Suran Dari mana kau bisa sampai kesini Tantanya kucing guys ya Aku kesini cuma mau beli Cabai-cabian Cabai-cabian dong Gimana kabar ayahmu Dia agak sedikit down ya Karena restorannya agak Gak laku ya Aku pengen menangin Kompetisi masak Supaya Mempercerah Ini ya Segalanya lah gitu ya Orang ini mencoba menolongku Tapi aku gak bisa membuat resep sendirian Oh gitu I see Itu ya Oke jadi dia bisa Oke jadi intinya Dia bilang sepertinya Keponakan ku berada di tangan yang baik ya Bang Eji ya Bang Eji ya Nama karakter gue Bang Eji guys ya Ya gitu Kita udah dapetin informasi Dari para judge ya teman-teman Mereka pengen apa aja Nah Nah ini adalah nama resep-resep yang dia bikin ya Masakan yang Yang bagus tapi gak pernah gampang dibikin Gitu ya Jadi menarik banget teman-teman game nya Nah Kita bakal The Legendary Cooking Witch Nah ini dia teman-teman ya Oh ya BTW Nah The Legendary Cooking Witch Oke Jadi teman-teman Disini juga Ada sebuah Dungeon baru teman-teman Namanya Witch Kitchen Tatangan baru yang bikin kalian Makin seru main game yang Satu ini bareng teman-teman kalian Jadi di game ini Kalian bisa kayak lawan boss Bareng-bareng guys ya Bang Eji bakal selesai Questnya dulu Nah teman-teman Kalian bisa ke bagian menu Kemudian kalian bisa ke bagian Challenge Dan ke bagian dimensional ya Kalau kalian pengen Lawan boss bersama teman kalian ya Ini ada Natrium Nest Nah disini bakal ada Suplikan dari monster Yang bakal kalian lawan Teman-teman Menarik banget teman-teman ya Jadi kalian bisa Bikin party sendiri Karena gue gak punya teman ya Disini ya Sedih banget ya gak punya teman ya Kita bisa Start matchmaking juga Kita bisa single auto matching Nah Bang Eji langsung menemukan Teman-teman yang mau Melawan boss ini Kita bakal accept Dan kita bakal ke dungeon ini Bareng-bareng Melawan boss Natrium ini teman-teman Tenang aja Jadi di game ini Walaupun kalian gak punya teman ya Kalian bisa nyari teman Di dalam gamenya Ya Alangkah baiknya Kalian bisa menemukan teman Di dunia nyata Buat main bareng gitu ya Kita bakal gerak aja langsung teman-teman Biar mereka Oke kita ngobrol dulu dengan Chu Chu nya bakal ngasih tau kita Apa yang harus dilakukan ya Kita ngikutin Chu Teman-teman Ayo ikutin gue Bubu pecel Ayo sini pecel ini Yuk Oke mereka bakal ngikutin kita teman-teman ya Jadi kita bakal melawan monster disini Kalian bisa liat Di depan bakal ada berapa monster Itu ya warnanya hijau Berarti kita pake elemen api aja guys ya Supaya kita lebih kuat Nah kita bakal TB-in Karena kita tanker disini ya Kita bakal langsung maju aja Teman kita bakal bantuin kita harusnya Ayo cepet sini Kesini bro Nah kita bisa rame-rame disini teman-teman ya Mereka langsung melawan bossnya guys Nah disini ada cuplikan Nah ini adalah Natriumnya teman-teman ya Kita harus gerakin Jadi salian banget aja Kalau kalian melawan boss seperti ini Sebaiknya Kalian gerak Nah Can move or use the menu While a party in playing a cutscene Please wait Oke jadi yang lain pada cutscene nih Nah kita udah bisa gerak guys ya Teman kita mau melawan bossnya langsung Mereka udah gak sabar Bang Aji bakal Waduh liat tuh Waduh kena dia guys Nah kita bakal main manual aja Karena gue gak mau dipukulin sama dia ya Nah kalian bisa liat di lantai itu ada tanda Itu artinya area yang bakal dipukul Ah kabur Kita bisa lompat juga guys Kita bisa lompat Keren banget ya Gua bisa lompat kayak Mario Bros gini Gua bakal pake pet gua Ayo pet gua pukul dia Eh kabur 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 guys kabur guys Itu merah-merah berarti dia ngeluarin skill guys Kalian liat teman kita tepat semua tuh Kita harus hati-hati teman ya Kita harus jaga jarak Nah liat udaranya sisa 600 ribu guys ya Kurangnya cepet banget teman gua Semua mumpul soalnya Boom Oke kita mumpul lagi teman Hati-hati kita perhatikan Dia mau mumpul kita apa enggak Eh kan kita ngeluarin skill pet kita semua juga Eh lompat 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 Aduh ini yang terjadi guys Kita kena poison dan pushback Jadi kita harus seti hati teman ya Jangan sampai kita kena areanya Jadi itu ada area berwarna merah Adalah area yang bakal dipukul sama di Si pecelilih ini guys Pecelilih sinatrum ini guys ya Kabur 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 Aduh kena lagi 9 ribu Astaga darah gua Oke teman seru banget Oke sabar Sekirin lagi udah meninggal teman Nah nanti dia bakal nunjukin kontribusi kita berapa persen guys ya Nanti kita bakal bagi hadiah Nah kita liat disini Walaupun gua Damagenya Bukan damagenya Level gua gak tinggi Tapi kita bisa bergabung dengan yang level 40 Bahkan ada yang level 50 kemarin gua ketemu teman-teman ya Nah kita bakal liat disini Nah ini lagi cutscene Dia bakal nunjukin apa yang terjadi dengan si Naga ini ya teman-teman ya Hmm Baiklah Bahkan ketika melawan boss seperti ini pun ada cutscene ya teman-teman ya Nah itu dia Seperti arwah gitu ya teman-teman ya Oke let's get started Apa yang kamu lakukan Oke dia bakal ngambil Arwahnya si naga teman-teman ya Naganya hilang teman-teman Oke apa yang terjadi Uh hidup lagi teman-teman Hidupin lagi gak sama dia Apakah naganya jadi baik Kayaknya naganya jadi baik ya teman-teman ya Oke Nah dia udah berhasil Kita udah berhasil ngalahin si naga Naganya diginakin sama si Dia teman-teman jadi baik itu ya ceritanya ya Clear successful Nah ini resultnya teman-teman Wuh jago loh bang aja guys Walaupun kita level 32 damage gue 16% teman-teman Kita cuma kalah dari si gemoy teman-teman ya Nah kita mendapatkan beberapa hadiah nih disini guys Nah kita dapetin ini guys Untuk upgrade senjata teman-teman ya Dan dapet essence gitu Kita bisa keluar langsung melalui sini Yep Tekan tombol ini ya Exit button kita bisa keluar dungeonnya Dan dungeonnya gak cuma party Kalian bisa dungeon solo juga teman-teman ya Jadi banyak banget fitur yang bisa kalian manfaatin disini Nah Jadi gimana menurut kalian gameplaynya Seru apa enggak Mungkin Bang Eji bakal review sampai disini aja Semoga bermanfaat buat kalian semua Buat kalian yang penasaran Gimana cara mendapatkan Uang dari game yang satu ini Bisa cek di deskripsi Buat kalian penasaran dengan gamenya Juga bisa cek di deskripsi Bang Eji bakal taruh link downloadnya Dan Semoga teripur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah